Pernahkah kita membayangkan ibu kita melahirkan dan menguburkan? Tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan kementerian luar negeri. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Yang punya tanggung jawab, itu sesungguhnya secara konstitusional. Bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini. Saya meminta kepada seluruh khotib sholat jumat. Saya meminta kepada semua pendeta, pastur di gereja-gereja. Untuk mendoakan Palestina. Kepada para pendeta di Vihara, di Pura. Semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama. Di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur. Selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan. Seluruh dunia berketar. Dan mereka akan melihat, ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan. Sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan. Dan dunia akan menengok kita. Seluruh media desa dunia pasti memberitakan. Dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan. Dikirimkan pesan, bebaskan Palestina. Dikirimkan pesan, bebaskan Palestina dari penjajahan. Bebaskan keluarga dari peneritaan. Itu dahsyat. Kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, kongsi internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarkan dunia melihat. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Palestina. Coba ketika kita merdeka. Imam Palestina, mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Nasir Pamuncak. Berangkat, Pak Rosidi berangkat ke Mesir. Tentang apa. Dan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui. Kemerdekaan Indonesia. Itu semua dicatat dalam sejarah. Ini ada peristiwa sebesar ini. Apa sih? Puluhan anak-anak meninggal. Menjadi ratusan, menjadi ribuan. Itu. Anak-anak. Di mana-mana yang namanya anak itu menguburkan ibu. Umumnya begitu. Kalau di Palestina, ibu menguburkan anaknya. Ibu-ibu se-Indonesia. Doakan ibu-ibu Palestina. Mereka tidak pernah membayangkan menguburkan anak yang mereka lahirkan. Bagaimana ayah-ayahnya mengadzani anak yang dilahirkan dan mengadzani anak itu di makamnya. Itu akan membuat kita punya perasaan inilah saudara kita. Jadi, saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Dan makin menyakitkan ketika kita ini diam.